Halo kembali lagi di channel kami, kali ini kami akan menceritakan film My Little Pony, film dibuka di negeri Kuda Ekestria, di mana Putri Tualet Sparkly yang diperankan oleh Tarafsrong telah merencanakan pesta perayaan besar untuk festival persahabatan di kampung halamannya di Chanterlot, tetapi Tualet menekankan pada permintaan yang ingin dia minta dari tiga Putri Kuda Pony lainnya. Spike The Dragon Katie W. Selak datang untuk meyakinkan Tualet bahwa Putri-Putri lain akan mendengarkan apa yang harus dia lakukan. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe agar dapat menyaksikan film-film selanjutnya. Scene berpindah saat Tualet memasuki ruangan untuk berbicara dengan Putri Celestia Nicole Oliver, Luna Tabitha Seth Germain, dan K. Dansebrit MacKillip. Di sana mereka mengharapkan adanya penyanyi kuda poni tercinta yaitu Songbird Serenadesia, dan Tualet ingin mereka menggerakkan matahari dan bulan untuk mendapatkan pencahayaan yang bagus di acara itu. Semetara itu, Celestia memberitahu kepada Tualet bahwa dia memiliki keajaiban dalam dirinya untuk membuatnya menjadi pertunjukan yang hebat tetapi itu hanya dianggap Tualet sebagai omong kosong. Teman-teman Tualet juga turut serta dalam perayaan tersebut. Rainbow Dash Ashley Ball yang melewati awan untuk mendapatkan cahaya terbaik. Applejack juga Ashley Ball yang membawa sari apel dari keluarganya yang terkenal. Pinkie Pie Tabitha Seth Germain yang meniup balon berbentuk binatang, tetapi balonnya terbang saat Fluttersy juga Tabitha Seth Germain sedang memimpin paduan suara burung. Rarity Andrea Lipman memastikan semuanya terlihat indah, kemudian Tualet turun untuk bergabung dengan teman-temannya dan mengungkapkan kekhawatiran kepadanya. Teman-temannya datang bersama untuk meyakinkannya bahwa mereka mendapatkan ini secara bersama-sama. Beberapa saat kemudian, awan menjadi gelap dan mulai terbentuk di atas kota. Sebuah Zeppelin turun, menghasilkan makhluk yang disebut pengawal badai. Seekor landak kecil bernama Gruber Michael Pena keluar untuk mengumumkan pemimpinnya, Tempes Shadow Emily Blunt, seekor unikon dengan tanduk patah. Dia datang atas nama bosnya, The Storm King Liv Scraber, untuk mengambil kekuatan para putri. Tempes menggunakan bola obsidian untuk mengubah para putri menjadi batu, dan Celestia mencoba memberitahu Luna untuk menemukan Ratu Kuda Nil sebelum dia membeku. Tempes mengira dia punya Twilight tapi itu hanyalah umpan saja. Twilight dan teman-temannya jatuh melalui lubang di jembatan dan hanyut dari kota. Lalu Tempes dihubungi oleh Storm King yang membutuhkan kekuatan putri untuk memulihkan tongkatnya. Dia berjanji untuk memulihkan tanduk Tempes jika dia berhasil. Dia pun berangkat untuk menemukan kuda poni. Kuda poni dan spiket terdampar di pantai. Twilight menyebutkan bahwa dia menemukan Ratu Kuda Nil, seperti yang dia pikir dan dia dengar. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kota bernama Kluge Taun. Mereka bertemu dengan seorang penipu kucing tinggi bernama Caper Tayedi. Dia membawa kuda poni bersamanya untuk membantu mereka mendapatkan kepercayaan mereka, tetapi ternyata Caper sebenarnya mencoba menjualnya untuk melunasi hutangnya kepada seorang gangster. Ketika mereka sampai di rumah Caper, Rarity memperbaiki mantel Caper sehingga membuatnya merasa bersalah atas apa yang dia coba lakukan. Twilight kemudian menemukan sebuah buku yang menjelaskan bahwa Celestia mengatakan untuk mencari Ratu Hipogrif dia berada di Gunung Aris. Seorang pembeli kemudian datang untuk mengambil kuda poni, itu membuat tipuan Caper terungkap. Dan yang memperburuk keadaan saat Tempes muncul. Kuda poni berlari dan naik pesawat pengiriman untuk melarikan diri. Tempes menginterogasi Caper mengapa dia menumpahkan apa tujuan dia ke kuda poni, akan tetapi Caper berbohong dan mengatakan mereka akan pergi ke Pulau Tengkorak Hitam untuk menebus apa yang dia lakukan. Kapal yang mereka tumpangi ternyata adalah kapal bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Celaino Zuzaldana. Mereka berencana membuat kuda poni berjalan di papan, tetapi kemudian istirahat makan siang mereka tiba. Para bajak laut dipaksa bekerja untuk Storm King sehingga mereka merindukan kehidupan bajak laut lama mereka. Rainbow Dash meyakinkan kepada mereka bahwa mereka masih bisa menjadi bajak laut yang sama. Mereka memutuskan untuk membawa kuda poni ke Gunung Aris, di sana Rainbow Dash membuat Sonic Rainboom yang memberikan lokasinya kepada Tempes, kemudian dia datang untuk mengambil kuda poni, tetapi Twilight pergi bersama teman-temannya dengan balon udara. Tempes yang mengetahui bahwa mereka sedang menuju Gunung Aris membuatnya marah dan menghancurkan kapal bajak laut itu. Twilight dan teman-temannya berhasil mencapai Gunung Aris, tetapi Gunung itu benar-benar kosong. Mereka mendengar suara nyanyian lalu mengikutinya sampai kair mancur tempat mereka ditelan oleh pusaran air. Mereka bertemu dengan Seaponi, Putri Skistar Kristen Chenowet, yang memberi kuda poni pertolongan dengan memberikan helm gelembung spike untuk bernapas di bawah air, kemudian Skistar memandu mereka ke rumahnya, Sakwestria, dan memperkenalkan mereka kepada ibunya, Ratu Novo Uzo Aduba. Mereka adalah hipogrif, tapi mereka menggunakan mutiara ajaib untuk membantu mereka tetap di bawah air dan untuk bersembunyi dari Storm King. Novo menggunakan kekuatannya untuk mengubah kuda poni menjadi Seaponi, dan spike menjadi ikan buntal. Namun, Novo tidak akan mengizinkan mereka menggunakan mutiara untuk melawan Storm King. Pinky melakukan yang terbaik untuk meyakinkan Novo sebaliknya, dan hampir saja berhasil sampai membuat Twilight memicu alarm dengan mencoba mengambil mutiaranya sendiri sehingga Novo mengusir mereka dari kerajaan. Saat mereka mencapai permukaan, Twilight membentak teman-temannya karena menghalangi di seluruh perjalanan, dan kejadian itu menyebabkan Pinky menangis. Meskipun meminta maaf, Twilight meninggalkan grup yang menyebabkan mereka ditangkap oleh Tempes. Dalam perjalanan kembali ke Chanterlot, Tempes mengungkapkan bagaimana dia kehilangan tanduknya sebagai unikon kecil ketika seekor beruang melepaskannya, dan bagaimana sihir yang dia hasilkan darinya tidak stabil, membuat kuda poni lain takut padanya. Ini membuat Twilight merasa tidak enak kepada Tempes. Spike pergi untuk memberitahu kuda poni bahwa Twilight telah ditangkap, kemudian mereka segera bergabung kembali dengan Capere, Celaino, Bajak Lautnya, dan Skistar untuk membuat rencana untuk menyelamatkan Twilight dan menghentikan Storm King. Twilight dibawa ke hadapan Storm King sehingga dia akhirnya bisa menggunakan kekuatan gabungan para putri untuk memberi tenaga pada tongkatnya dan menciptakan tornado. Ketika Tempes meminta klaksonnya kembali, Storm King mengatakan jika dia hanya menggunakannya saja dan tidak akan pernah memenuhi janjinya. Pada saat yang sama, Capere membawa kuda poni sebagai tahanan sementara Bajak Laut bersembunyi di dalam sebuah kue. Mereka meledak dan melawan pengawal badai sebelum berlari ke kastil. Tempes hampir tersedot oleh tornado, tapi Twilight menyelamatkannya. Kuda poni kemudian melawan Storm King sampai dia kehilangan tongkatnya. Twilight dan Storm King sama-sama mencoba meraih tongkat itu sampai tornado menarik mereka membuat mereka pergi. Kuda poni takut Twilight hilang sampai dia muncul kembali. Semua kuda poni saling berpelukan. Storm King muncul kembali dan mencoba melempar bola obsidian ke arah mereka tetapi Tempes melompat di jalan menyebabkan dia dan Storm King berubah menjadi batu. Storm King kemudian jatuh ke tanah dan hancur, sedangkan Twilight menggunakan sihirnya untuk mengubah Tempes kembali normal, begitu juga para putri. Akhirnya kota ini melanjutkan festival persahabatan mereka dengan pertunjukan Songbird Serenade. Tempes menunjukkan kepada Twilight bahwa tanpa tanduknya dia bisa menciptakan sesuatu yang hebat saat dia menggunakannya untuk membuat kembang api. Tempes kemudian mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Fizzle Pop Berry Twist dan Kelingking pun menyatakan bahwa itu nama terbaik yang pernah ada. Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dalam film My Little Pony. Jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk mendapatkan alur-alur cerita selanjutnya.